Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek teks meledak Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Sebelum kita memulai tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas support-nya selama ini Baik, kita mulai Saya buka Corel saya Oke, saya buat lembar kerja baru atau halaman baru Saya klik di sini saja Menambah halaman, Pack 2 Nah, di sini Langkah pertama kita membuat teks dulu Dengan menggunakan ini Text Tool Saya buat teks Saya samakan saja Meledak Saya besarkan Fontnya saya ubah menjadi impact Biar lebih tebal Saya besarkan Jarak antar karakternya saya renggangkan Dengan menggunakan ini Shape Tool Ada panah ke kanan Digeser Begini Oke, seperti itu Oke, seperti itu sudah Berikutnya teks ini kita potong Sisi atas, sisi bawah, dan sisi kanan dan kirinya Memotongnya dengan menggunakan Memotongnya dengan menggunakan prehand Saya zoom Saya zoom dulu Biar terlihat terkesan lebih real ya Saat kita buat efek meledaknya Nah, begini Nah, begini Saya potong bagian sini juga Kanannya Begini Bawahnya juga sekalian Bebas saja Oke 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 Saya putar balik Begini Saya ingin Temukan di titik awalnya Di sini Garisnya Oke Kalau tidak Bertemu dengan titik awalnya Tidak bisa kita potong Salat ini bertemu titik awal dan titik akhirnya Kalau kita warnain Dia akan terisi warna Misalnya saya warnain Oke Terisi ya Saya kembalikan Kembali ke pick tool Pilih garisnya yang baru kita buat Tekan shift pada keyboard Pilih textnya Saat terpilih dua buah objek seperti ini Maka akan aktif kelompok shaping ini Nah Kelompok shaping aktif Pilihnya yang ini Trim Nah kita klik trim Dia akan memotong Sisi yang kita seleksi tadi Nah begitu Garisnya kita singkirkan Saya delete Garisnya Nah ini hasilnya Kita memotong dengan garis tadi Tinggal sisi sebelah kiri ini Kita akan potong juga Dengan menggunakan prehands sama Saya seleksi begini Saya buat garis bebas begini Saya ketemukan lagi di awalnya sini Oke Tekan shift pada keyboard Pilih textnya Akan tampil kembali kelompok shaping ini Pilih yang trim Oke Garisnya kita hapus Nah seperti itu Sebenarnya lebih baik Sisi-sisi yang lainnya juga kita potong Sisi lainnya Sisi-sisi ini Sisi per karakternya kita potong sisinya Tapi saya ambil contoh Bagian atas bawah Kanan dan kirinya saja Berikutnya kita akan beri efek 3D Atau efek tebal Dengan menggunakan Extrude tool Pilih objeknya Atau pilih textnya Aktifkan ini Extrude Dari tengah sini geser ke bawah Begini Tidak usah panjang-panjang Segini saja Dilepas Efek tebalnya akan tercipta Kalau begini kan warnanya hitam semua Kita akan bedakan antara text dengan extrude-nya Di sini Pilihnya Baru pilih yang ini Use color shading From-nya kita kasih warna agak muda Nah ini hasilnya Efek tebalnya Kalau sudah seperti ini Kalau misalkan terlalu tebal Bisa kita kurangin Karena ini kan harusnya ada jarak antara M dan E ini Ada jarak E dan L juga ada jarak Kalau ini sudah ada jaraknya Bisa kita kurangi di sini 10 misalkan Kita kasih 10 Enter Sudah ada jaraknya sedikit Kita kurangi lagi 8 misalkan Nah seperti ini 8 Setelah kita buat efek tebal Atau efek 3D-nya Kita akan pisahkan antara text ini Dengan efek 3D-nya ini Kita pisahkan Caranya bagaimana Masuk ke menu ring Break Extrude Group Atau ctrl-k Misalkan tidak aktif Seperti ini Misalkan Saya ambil contoh ya Misalkan tidak aktif Nah ini kan tidak aktif nih Berarti dipilih dulu objeknya Dipilih objeknya Aktifkan ini sini dulu Extrude-nya Aktif begini Baru pilih menu ring lagi Ring Baru kita break Atau ctrl-k Break Ini sudah pisah Text dan Efeknya pisah Nah ini yang kita perlukan Kita kembalikan Ctrl-Z Nah itu kita perlukan Berikutnya kita kasih efek pecahnya Di sini sudah saya siapkan Partikel Di sini Nah ini Nanti jangan khawatir Ini file ini akan saya share Ke teman-teman semua Atau bahan-bahan Untuk membuat efek Text meledak ini akan saya share Silahkan Anda download Link downloadnya ada di kolom deskripsi Di bawah video ini Ini kita ambil Misalkan saya ambil Saya copy gitu ya Saya ambil Karena ini sudah pisah nih ya Bentuknya sudah pektor Saya ambil Ctrl-C Saya letakkan di sini Saya paste gitu ya Saya paste Oke Kita singkirkan dulu Begini Oke begini Mulai diatur Diambil gitu ya Diambil gitu Satu-satu Atau langsung semua Ada yang besar Ada yang kecil Tinggal diputar gitu ya Putar begini Misalkan Saya buat yang besar Satu di sini Terus yang kecil Kembali Saya ambil yang ini Misalkan Jadi ini Saya taruh di sini Saya besarkan gitu ya Saya putar Begini Oke Terus saya ambil Saya letakkan lagi di sini Gitu Saya duplikat Geser Baru klik kanan Saya putar kembali Begini Yang ini saya ambil juga Saya taruh di sini Saya putar Oke ini Saya besarkan lagi Diatur Kalau di dalamnya ini Tinggal diambil begini Taruh letakkan di dalam sini Gitu ya Nah begitu Tinggal diatur Nah biar mudah Ini kita group dulu deh Textnya ini Kan ada dua objek di sini Text dan efeknya ini Kita group Gini Baru Ctrl G Atau klik ini Jadi ini disusun ya teman-teman Disusun Susun Pecahannya seperti apa Nanti Hasilnya Seperti ini Oke ini saya ambil aja deh Saya ambil Saya kasih warna agak hitam Saya Ctrl C Nanti disusun satu per satu Saya paste di sini Nah hasilnya begini Di pecahannya Nah begitu Gimana Paham sampai di sini ya Oke Nah berikutnya Ini kita keluarkan dulu deh Kita keluarkan dulu Ininya apa namanya Textnya kita keluarkan dulu Ke bawah sini Nah Berikutnya text ini Kita isi gambar Kita isi gambar Saya letakkan di bawah sini aja deh Nah gini Kita isi gambar Gambarnya ini File import Ambil gambar di Corel File import Ambil gambar Gambarnya ini Nah Tanah retak Saya Buka disini Oke Sebesar begini ya Sebesar keluar seperti ini Oke Saya akan masukkan ke textnya ya Kesini ya Eh maaf maaf Saya pecah dulu deh Ungroup dulu Ungroup Kita pecahkan menjadi dua begini Pisah ya Oke pisah Saya kembalikan lagi Saya pisah Kita masukkan ke textnya Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Ini udah Masuk Gambarnya Terdalam textnya Kita edit Kita akan geser Klik kanan Edit power clip Kita geser begini Saya mau di bagian bawah aja Yang saya ambil Begini baru Klik kanan Finish Nah begitu Kalau saya pisahkan begini nih Nah ini pisah Ini textnya Ini efek Extrude nya tadi Saya kembalikan Nah berikutnya Kita akan memasukkan juga Gambar ini Kedalam Sini Extrude nya Caranya gimana Kita buka gambar ini dulu Klik kanan Edit Gambar ini kita copy Ctrl C pada keyboard Kita kembalikan Klik kanan Finish Kita paste 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 Sudah kita paste Kalau saya geser Ini ada gambar lagi nih Kopian dari gambar Dan dalam sini tadi Saya kembalikan Gambar ini kita gelapkan Jadi jangan sama dengan Gambar yang kita masukkan Tadi ke dalam text ini Ini kan sama nih warnanya Kita gelapkan Cara menggelapkan gambarnya Pertama pilih gambarnya dulu Yang pasti Baru masuk ke menu efek Adjust Pilihnya yang ini Brightness Contrast Nah gini Nah ini mulai gelap Ini bisa dimasukkan Ini sebenarnya awalnya Digeser disini Nah digesernya disini 0 awalnya mulanya Oke Kita Kita min kan Kalau kita geser ke kanan Dia lebih terang Brightness nya Sama nih Contrast juga Lebih Contrast dia Oke Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan keinginan Misalkan ini saya Ke kanan kan Kayak begitu Tapi lebih saya gelapkan Oke Ini saya gelapkan lagi Terlalu gelap Malah gini Oke Begini misalkan Oh terlalu gelap Saya Oke Oke Begitu Di oke Nah Tadi kan efek Extrude nya kan Tidak terlihat nih Saya geser disini Gak terlihat kan Karena ketiga di gambar ini Saya kembalikan Pindahkan Klik kanan Kenapa ini Saya gak saya geser Gambarnya kesini Biar nanti Patahan atau Retakan ini Sama dengan Text di luarnya ini Makanya gak saya Rubah posisi gambar ini Tetap di atas ini Saya ctrl z ya Di atas ini Cuma posisi gambar ini Saya pindah ke bawah Klik kanan Order to back Nah ke bawah Sudah terlihat kan Efek extrude nya Sama Text nya Nah baru kita klik Saya zoom disini aja deh Zoom Klik kanan gambarnya Power clip Masukkan ke dalam ini Extrude nya Masukkan Nah itu hasilnya Jadi Efek tebal nya Lebih gelap Daripada Text nya Nah begitu Kalau sudah seperti ini Baru kita group Nah block semua Kalau tidak group Nanti harus pisah begini Nah pisah dia Kita group Block semua Ctrl G Atau klik toolbar ini Oke Sudah begitu Ini Sudah siap atau belum Atau mau diatur lagi Posisinya Atau ada lagi Atau ada lagi yang mau dibesarkan Gitu Gitu ya Atau disini ada yang lagi Mau dibesarkan Gitu Oke Kalau sudah Seperti ini Ini diatur ya Seperti ini ya Teman teman ya Di block semua Di group Ctrl G Atau Klik toolbar ini Sudah begitu Nah berikutnya Gambar ini kita duplikat Menjadi dua Caranya Ctrl D aja Ctrl D pada keyboard Nah akan ada dua buah Partikel seperti ini Yang paling atas Atau hasil duplikat Kita kasih warna merah aja Si warna merah Biar membedakan Nah berikutnya Kita posisikan seperti ini Nah Posisikan seperti ini Begini 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 aja deh Nah begini Ini untuk Kesan Apa namanya Efek tebalnya aja Sebenarnya Nah ada yang lepas nih Kalau saya atur lagi Disini lagi deh Nah begini aja Biar yang lainnya Terlihat Tidak begitu Jarakat Tidak begitu Jauh Dengan Gambar di bawahnya Atau partikel hitam di bawahnya Sudah seperti ini Oke Nah berikutnya Ambil gambar ini kembali Gambar Tanah retak tadi File Import Ambil gambarnya Kita Taruh disini Lebih besar Oke begitu Saya Singkirkan Berikutnya Masukkan gambar ini Ke Partikel yang berwarna merah Caranya Klik kanan Pilih power clip Soalnya disini Soalnya disini Drank Nah Jadi sudah Ini kita kembalikan Textnya kesini Nah ini hasilnya Hasilnya Saya geser ke bawah Nah ini hasilnya Sudah sampai disini Cukup Kita akan Kasih background Oke Berikutnya Kita akan Kasih background File import Ambil gambar Lagi Backgroundnya Ini Ledakan Saya letakkan Saya letakkan Disini Nah Begitu Klik kanan Order To Back Nah ini hasilnya Geser kiri-kiri sedikit Nah ini hasilnya Nah berikutnya Berikutnya Textnya Kita kasih shadow Kita kasih shadow Ini saya hapus dulu deh Saya hapus dulu Delete Oke Berikutnya Textnya Kita kasih shadow Pilih textnya Masuk disini Drop shadow Toolnya Pilih di atas ini Di presetnya Pilih smell glow Warnanya Hitam Nah ini hasilnya Kalau terlalu Lebar Shadownya Kita kurangin Menjadi 10 Nah inilah hasilnya Bagaimana cara membuat Text meledak Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial Ini bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Like And share Dan jika teman-teman Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.